Halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Malam ini kita akan membahas mata kuliah metode komputasi pada teknik material Di sini kita akan membahas pendahuluan Sebenarnya metode komputasi itu apa sih? Nah, komputasi itu inti secara gampang adalah kita menghitung Contohnya, salah satu itu adalah mensimulasikan Mensimulasikan apa contohnya? Contohnya pertumbuhan butter dendrit Nah, di sini komputasi adalah melakukan perhitungan Tetapi kita harus mengerti bedanya Melakukan perhitungan atau kita hanya mengecek Misalnya menghitung persen atom besi atau baja Itu misalnya kita melakukan metode spektroskopi Nah, spektroskopi apa? Nah, kita pakai insalnya untuk besi dan baja Kita pakai EDS atau OES Nah, itu kan kita hanya mengecek Belum menghitung Nah, tapi kalau core businessnya material Kita itu biasanya mensimulasikan Contohnya pengujian mekanik material Atau perhitungan komputasi transformasi fasa Nah, contohnya tadi ya Apa yang dihitung adalah misalnya jumlah fasa pada suatu Temperatur, komposisi, dan tekanan tertentu Yang kedua Yang pertama kan Yang kedua Kuantifikasi perubahan fasa Atau kuantitas fasa Nah, ini dikarenakan apa? Atau apa yang kita dapatkan? Misalnya dikarenakan apa? Kan kita sebelum Misalnya kita menghitung Atau mensimulasikan Nah, jenis-jenis simulasi itu kan beda Tergantung apa yang dilakukan Contohnya yang pertama ada heat treatment Apa yang kita dapatkan setelah kita melakukan perhitungan tadi Contohnya kita mendapatkan transformasi fasa Nah, yang kedua misalnya rolling Misalnya seberapa besar pengaruh pembembahanan mekanik Dalam waktu tertentu Misalnya terhadap gadget elongasi atau terhadap perubahan morfologi struktur mikro Ada contoh yang ketiga Casting atau pengecoran Misalnya ini kan casting itu kan prosesnya misalnya dipanaskan Kemudian kita pouring Atau dituangkan Kemudian pastikan ada cacat-cacat itu Itu problem ya Misalnya cacatnya karena porositas Ada void Atau udara yang Apa namanya Masuk Sudah ada shrinkage atau penyusutan Nah, jadi kita ada problem tadi Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu Pasti caranya kita optimasi Optimasi atau optimalisasi proses pengecoran Nah, ini kita dari parameter-parameter yang ada kita optimasi prosesnya Misalnya getting systemnya, temperature meltingnya, penuangannya Sampai kita perhitungan desain proses makronya Ya, jadi hal mikro yang dapat dikuantisasi Itu struktur mikro hasil pengecoran Apa yang dapat dikuantisasi atau dapat dihitung Kita bagi menjadi dua dari Ada dia yang skala struktur mikro Ada skala atom Kalau skala mikro Misalnya kita bisa ngitung fasa Cacat-cacat yang terjadi Ada Ukuran butir Morfologi butir Presipitat Atau bahkan impuriti Atau oksida Sedangkan pada skala atom Misalnya pengukuran jarak atom Ketika impuritis ditambahkan Atau logam berbasis tembaga Bisa juga dalam skala atom Ada dislokasi Kemudian terjadi slip Ada prosesi treatment Ada kuantifikasi pergerakan atom Nah, ya tadi ya Karena kita komputasi itu menghitung Menghitung itu kita simulasikan Bisa juga nanti simulasi numerik Nah, kita membutuhkan adalah data yang aktual Utamanya itu data aktual Kemudian perhitungan mendetail Dan parameter dilibatkan Sebanyak semuanya yang berpengaruh Jadi kita sebisa mungkin Membuat seolah-olah Pada kondisi yang realnya Pada kondisi aktualnya seperti apa Jadi semua parameter itu kita perhitungkan secara detail Contohnya ini Data aktual ya Yang kita butuhkan Pada misalnya heat treatment Contohnya kita butuh data aktual Temperatur terhadap masa Struktur mikro Kesimbangan dari sistem Pengaruh waktu pemanasan terhadap struktur mikro Data kinetik transformasi Itu ya contoh yang heat treatment Misalnya pada rolling Ya data ketebalan input data awalnya seperti apa Habis itu misalnya Kecepatannya Nah seperti itu ya Semua hal yang berkaitan Semua hal yang berkaitan dengan detail Agar mendekati aktual Kita jadi Tadi ingat ya Jadi kita Include kan atau masukkan semuanya Yang berkaitan Nah disini kita Melibatkan semua parameter yang ada Sehingga perkiran akan sangat mendekati Misalnya kalau kita memperhitungkan ukuran atom Maka ukuran atom aktualnya ya mirip gitu Seperti yang kita perhitungkan Misalnya jarak atomnya Ya nanti hasilnya juga mirip Nah disini ada mata kuliah yang berhubungan sama komputasi material Ya pertamanya kita bahas termodinamika material Disini paling utamanya ada energi Gibbs Atau kesetimbangan Suatu sistem Jadi kita memprediksi fase yang stabil pada suatu sistem Kenapa misalnya fase Fase austenit itu stabil di Temperatur pada tekanan dan komposisi tertentu Nah misalnya fase yang seimbang dan stabil pada temperatur dan komposisi tertentu Itu ingat ya Ada kata-kata pada temperatur dan komposisi tertentu Analisis numerik Kenapa kita belajar Karena pada analisis numerik kita belajar dasar-dasar komputasi secara umum Sehingga dapat dipakai Pada mata kuliah ini Terus misalnya matematika teknik material Kita akan belajar persamaan diferensial Nah dari persamaan diferensial ini apa yang kita dapat Ya contohnya kita misalnya dapat konsentrasi Misalnya konsentrasi diturunkan jadi difusi Nah sedangkan difusi ini adalah salah satu mekanisme paling penting di transformasi fase Jadi kita dengan tahu Kita menurunkan konsentrasi Kita dapat difusi Misalnya konduksi Perubahan temperatur Profil diturunkan Pengubahan temperatur Ya jadi kita dengan Menurunkan atau mengeferensiasikan Kita mendapatkan Sesuatu atau mekanisme Yang penting untuk kita Ketahui Contohnya kesetimbangan fasa Kesetimbangan fasa ini dapat dari Persamaan free energy Atau energy gives Nah Kesetimbangan fasa tidak akan berubah Jika gives tidak berubah Misalnya transformasi fasa Adalah persamaan diferensial Atau persamaan yang diturunkan dari persamaan energi givesnya terhadap Waktu gitu Jadi Kita dengan cara menurunkan Kita dapat sesuatu nih Yang penting Salah satu yang penting adalah Transformasi fasa tadi Nah Ya persamaan general itu Kita turunkan terhadap waktu itu ya Persamaan general yang diturunkan terhadap waktu Misalnya temperatur Ya laju penguatan pada profil Diturunkan terhadap waktu gitu-gitu Jadi misalnya difusi Perpindahan atom karena perubahan konsentrasi Ingat ya difusi itu kan terjadi ketika Suatu kondisi Konsentrasi di Misalnya pada bagian A Lebih tinggi di bagian B Sehingga jadi Difusi Atau secara Prosesnya irreversible Tanpa perlu bantuan Luar Jadi itu secara spontan dapat berlangsung Dan Bagaimana Dia berhenti ya Berhenti saat konsentrasi sudah setimbang Misalnya dari daerah kaya Ke daerah yang miskin Nah persamaan difusi Disebut juga persamaan osmosis ya teman-teman Misalnya konduksi Konduksi kan terjadi ketika ada Perubahan temperatur Dari misalnya sisi yang dalam Ke sisi Di sisi luar Ke sisi dalam Nah berhenti saat bagaimana Saat terjadi kesimbangan temperatur Misalnya transformasi fasa Kan tadi transformasi fasa kan Apa ya Terjadi karena Salah satu ini karena difusivitas Ya kan Nah oh sorry Transformasi fasa kan Karena Energi gips kan Nah ya ketika Bagaimana Transformasi fasa ini berhenti Ya ketika Kesimbangannya sudah tercapai Energi kesimbangannya sudah tercapai Ini misalnya proses solidifikasi Proses solidifikasi Biasanya kita menghasilkan struktur dendrit Struktur dendrit itu Ingat ya dendrit itu bukan fasa Tetapi struktur Morfologi struktur Nah ini Misalnya dendrit ini didapatkan Misalnya dari casting pengecoran Atau welding pengelasan Jadi Kita Pengen tahu nih Ini Sebelumnya Materialnya telah dilakukan Mekanisme apa nih Dalam pembentukannya Atau Pembuatannya Jadi ketika ada Kita temukan struktur dendrit Berarti kita Berpikiran ya Pasti ini Salah satu Di casting atau di welding Misalnya transformasi fasa Ini adalah persamaan Diferensi yang energi gips Diturunkan terhadap waktu Itulah yang ingat ya Transformasi adalah persamaan Diferensi yang energi gips Diturunkan terhadap waktu Persamaan apa Yang mendistriksikan Perubahan temperatur Terhadap logam Eh Apa coba Perubahan temperatur Terhadap logam Ingat ya Berarti kita Persamaan yang berkaitan Pasti diturunkan terhadap waktu Kalau misalnya Perubahan temperatur Ya pasti Persamaan profil temperatur Lah ya kan Jadi profil temperatur Seperti apa Diturunkan terhadap waktu Itulah kita Kita kenal sama Persamaan konduksi Konduksivitas Mungkin aja Jadi persamaan Yang berhubungan Diturunkan terhadap waktu Ya mungkin itu aja Untuk Pendahuluan Di materi Metode komputasi Kita lanjutkan Pada video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih